Intro Si Kancil dan Bung Suatu hari, ada Seiko Kancil yang sedang duduk bersantai di buah pohon. Ia ingin menghabiskan waktu siangnya dengan menikmati suasana hutan dengan Astri dan sebagainya. Beberapa saat kemudian, kurnia keroncongan. Ia sedang memikirkan cara untuk bisa mendapatkan mentimun yang ada di sebelah sungai. Tiba-tiba, ia mendengar suara kecik pakin keras dari dalam sungai. Ternyata, itu adalah buah ya. Tetapi, Kancil dan Cendik, tempunya Ibed itu untuk bisa menghilangkan rasa lapis. Ia berbikir dari tempat duduknya dan berjalan menekat. Selamat siang, buah ya. Apakah kau sudah makan? Tanya Kancil. Namun, nampaknya buah ya itu sedang duduk luas, sehingga ia tidak menjawab pertanyaan Kancil. Kancil pun kembali mendekat. Hei buah ya, aku mempunyai banyak dan sedar untukmu. Apakah kau sudah makan? Tanya Kancil kemudian. Tiba-tiba, buah ya itu menggerakkan ekornya dan bangun dari tidur. Tiba-tiba, Kancil. Kamu agak buah ya itu saja. Jawab buah ya, agak besar. Hei buah ya, aku mempunyai banyak daging segar untukmu. Kau tahu kan aku tidak suka makan bagi? Aku beri atas memberikannya untukmu dan teman-temanmu. Jelas Kancil. Benarkah, Yutu? Aku dengan teman-temanku menang belum makan siang. Jawab buah ya, kegirau. Tenang saja, kau tidak perlu khawatir tentang kelaparan selama kamu punya teman seperti buah ya. Jawab Kancil sembari tersenyum. Terima kasih, Kancil. Hatimu sangat muria. Berbeda dengan apa yang mereka katakan. Maka bilang kau lucu. Yang suka memasakkan teman-temanmu untuk kebutuhanmu sendiri. Ucap buah ya polos tanpa ragu. Sebenarnya, Kancil agak sih kesal mengenganya. Namun, ia harus tetap baik sehingga dia bisa mendapatkan teman-teman di sebelah sini. Aku tidak sejahat itu. Biarlah, mereka belum mengenalku. Sekarang, panggil teman-temanmu. Hei teman-teman, keluar loh. Kita punya daging segar untuk makan siang kita. Tidak lama kemudian, Kelapan ekor buah ya pun datang secara bersamaan. Melihat itu, Sekarang, si Kancil pun berkata, Ayo berbalislah yang nyapi. Mendengar hal itu, Semana ekor buah ya itu pun berbalis rapi di semua. Baiklah, aku akan menghitung jurnah kalian Agar bisa membagi daging ini dengan adil dan adil. Ibu Kancil Kancil pun meloncat-loncat kegirangan Melewati sembilan buah ya tersebut Hingga sampai di sebelah sungai. Setelah Kancil sampai di sebelah sungai, Para buah ya itu pun bertanya, Kancil, mana daging untuk makan siang kami? Kancil pun tertawa terbahak-bahak, Lalu berkata, Betapa bodoh ya kalian? Apakah kalian melihat aku membawa daging segar? Tidak kan? Itu artinya, Tidak ada daging segar untuk makan siang kalian. Enak saja, Mana bisa makan tanpa usaha? Sembilan ekor buah ya itu pun Masa sangat kesal denderti itu. Kancil pun pergi meninggalkan mereka, Sembilan itu kata, Terima kasih buah ya buah ya bodoh. Aku pamit untuk mencari bimbing bimbing yang baru. Aku sangat berkata. Terima kasih telah menonton!